Konsep claim truth itu atau claim kebenaran memang ada tetapi juga disertakan ada formula bagaimana mereka bisa hidup berdampingan, bersilaturahni, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya memang kita menjumpai bahwa umatnya atau para pelaksana agama yang itu terlibat dalam sebuah konflik itu adalah pada ranah penaksiran di mana doktrin tersebut kemudian terjemahkan menjadi sebuah kepentingan yang lain. Setelah teologis ada formula-formula, ada kaedah-kaedah di mana claim kebenaran atau truth claim itu memang adalah menjadi watak dari sebuah agama. Mungkin Bapak Dede akan menanggapi terkait tadi yang udah dimikin menurut Bapak Nobri tadi, rekonsialasi konflik ya, maksudnya ke situ, bukan ke resolusi konflik. Ya, saya tidak akan mengulang penjelasan yang di level konflik itu, tapi saya ya mencoba memposisikan seperti saya pakai kopeah gitu ya, jadi saya akan mengutip hal-hal keagaman saja. Sebenarnya secara doktrin, itu juga dalam secara teologis ada formula-formula, ada kaedah-kaedah di mana claim kebenaran atau truth claim itu memang adalah menjadi watak dari sebuah agama. Tetapi dalam hal yang lain juga, Islam misalnya dalam agama yang saya pahami, itu juga adalah memberikan sebuah formula bagaimana kita bisa bermuamalah, bisa bersilaturahmi, tetap bisa hidup berdampingan tanpa menyinggung kebenaran atau truth claim dari kelompok yang lain. Misalnya ada ayat yang menyebutkan bahwa agamamu adalah untukmu dan agamaku adalah untukmu gitu ya. Alakum dinukum waliyadin seperti itu, itu adalah sebuah formula secara doktrin yang ada dalam agama. Dan saya lihat dalam semua agama juga, konsep claim truth itu atau claim kebenaran memang ada, tetapi juga disertakan ada formula bagaimana mereka bisa hidup berdampingan, bersilaturahmi, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya memang kita menjumpai bahwa umatnya atau para pelaksana agama yang itu terlibat dalam sebuah konflik, itu adalah pada ranah penasiran di mana doktrin tersebut kemudian terjemahkan menjadi sebuah kepentingan yang lain. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Nopri tentang konfliknya, dan saya menjelaskan pada aspek yang bersifat teologis, doktrinirnya, bahwa sebenarnya truth claim adalah sebuah watak keagamaan, tetapi juga agama menyediakan sebuah kaedah, sebuah cara agar keyakinan pada agamanya tidak menjadi sebuah alasan untuk mengkafirkan orang lain seperti itu. Oke, terima kasih, Bapak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!